Intro Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, sebelum kita memasuki kepada materi pelajaran hari ini Alhamdulillah baiknya kita boleh baca nolah bersama-sama ya Yang akan dikirim nolahnya Ketua Kalas Silahkan kita ngasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimana? Tak kena apa kata? Saya Sudah kena? Jadi disini nama pak saya seributnya anak ibu Bisa dipanggil putih Setia bakal kau bunuh aku, kau masih bunuh Asal dari nyawa buah Anda itu enggak cari dimana Di mana? Ya gitu Gitu aku bunuh main ya disana Nampok? Terus pendidikan saya dari Sdn dan juga dikatakan ini Sdn dan Nusani Sdn dan Sekarang Dikikin masing-masing Ketua komputer CLK Nah temen-temen Enggak asik dong Kalau misalkan cuma temen-temen aja nih Yang kenal sama saya Saya juga harus kenal sama temen-temen Disini saya akan tunjuk Kalian boleh perkenalkan nama aja Sama sesungguhkan Nama dari kelas ya Dimulai dari yang paling belakang Pendiri buah Bukti nama sama kelas kamu Kenalkan nama saya mau becuali Andi Saya becuali kelas 11 Panggilannya Jadi Oke Terus kamu TerlaluLike Terima kasih telah menonton. Saya video, jadi panggilan IND, saya dari kelas belas ini, guys. Apa tadi nomor panggilannya? IND. IND? Ya. Oke, setelah lagi. Kenapa kamu bisa dilihat dari belasnya? Oh, gilangnya? Indri. Indri. Oke, terima kasih teman-teman tetap menolong. Jadi, kita akan bahas dinasih uang. Teman-teman, saat ingat kata dinasih uang, apa sih yang terbesit atau terlintas dalam pikiran kalian? Sok, ada yang tau? Ya, kan? Sok, ada yang tau? Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan. Kerajaan. Terus, ada lagi? Ya, cowok nih. Jangan betul, saya. Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan Isra buangnya dari jam 1 hari ini dan cowok kemokalan. Ayo, yes. Iii. Idi ya, ready? Adi ya? Oh, cekalau. Oke, walaupun kerajaan Uang itu rupanya kerajaan Isra. kalau begininya, ada keraugan? bukan siapa? bukan, itu dikasih apa sih? ini dikasih kemana? siapa? rumah lagi ini itu itu saani ya Buka 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 Ayo, ayo, ayo coba lagi Gak ada Gak ada, ada yang tahu Wah, rumah akhir Wah, oke next Nah, jadi Dinasti Rumah Ibu atau Rumah yang mengupakan Keharifah Kisah pertama Yang menandai Jadi, adanya keharifah Setelah, masa kebapak Urus ini Nah, jadi dikasih Umar Ibu Api di Abu Sufyan Bukan, tadi apa? Nah, pada pesian Nah, api di Abu Sufyan Itu, merupakan salah Satu sahabat osu-osu Luar biasa Dan juga merupakan Sang bunuhnya istri nanti Yaitu, umur api Jadi, dinasti Rumah Ibu Sebenarnya Dibagi menjadi dua pioner Yang pertama itu Pioner di Damascus Dan yang kedua Pioner di Andalusia Atau Spanyol Nah, yang akan kita bahas itu Pada Pioner di Damascus Mengapa? Karena dinasti Rumah Ibu Yang pada Di Damascus itu Dinasti Rumah Ibu Itu memiliki Peragaban yang Bisa dikatakan Pesan Oke, next Lalu, apa saja Perkembangan Peragaban Dinasti Rumah Ibu Di Damascus itu Lanjut Nah, disini ada Perang perkembangan Tapi sebelum masuk ke Perkembangan-perkembangan ini Kita harus mengingat bahwa Berapa lama sih Berdirinya Dinasti Rumah Ibu Di Damascus itu Jadi, dinasti Rumah Ibu Di Damascus itu Jika ditinggalkan Berdasarkan Hitungan Hijriah Yaitu Berdiri pada 90 90 Sampai 110 Hijriah Jika dikasih Ya, itu Pada 650 Sampai 750 Masa Ibu Nah Berapa sih Langannya Berdiri Dinasti Rumah Ibu Jadi, disini ada Segini berapa? Tenya tahu Ayo Ayo Berarti Berarti 110 140 150 100 Ya, ini kan Pula-tulanya Bikin 9 10 9 10 Bener Jadi, 90 tahun Pada 90 tahun Inilah Terjadi proses Perkembangan Peranakan Pada Di Hidup 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 Yang kedua, terjadi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Rumahnya Sekundi. Yang ketiga, terjadinya peradaban yang ditunggu pada masa Bani Rumahnya. Dan yang terakhir, terdapat pusat-pusat peradaban di Bani Rumahnya Sekundi, dalam sebuah Sistemas. Nah, perkembangan peradaban yang pertama yaitu terjadinya kualifikasi hadis pada masa Halitopunar di Abu Dhabi. Kualifikasinya hadis itu ada yang tahu? Ya, ada kan? Pemukulan dan penggunaan hadis. Pemukulan dan penggunaan hadis. Jadi, kualifikasinya hadis itu merupakan penggunaan dan penggunaan hadis. Di mana pada masa Bani Rumahnya itu hadis itu masih berupa lembara-lembara, belum dihukumkan. Oleh karena itulah, pada masa Halitopunar diambil hadis, ia memberitahkan kepada para imam-imam hadis untuk melakukan penggunaan hadis. Di mana hadis yang sebut itu akan dibukulkan. Atau buat teman-teman sebut betuk pus? Sehat sudah sekarang. Berbicara mengenai imam-imam hadis, di sini imam-imam hadis, teman-teman ada yang tahu siapa saja imam-imam hadis yang terkenal tidak saat ini? Pertama imam, Volume, 2, 3, F gender, 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 F gender transaksi, P gender menunjukkan Salah empat hadis yang terkembang dan masih banyak juga memang hadis yang terkembang ya Di ikut-ikut ya, awal ini iman-iman gak? Adi! 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 Yang selanjutnya itu proses perkembangannya ini mengetahuan pada masa badan lainnya Nah teman-teman, saat dinas kelima yang menjabat itu Di sini terdapat tiga gerakan kelima-kelima yang dikhususkan, yang dispesialkan Yang pertama adalah gerakan ilmu agama, yang kedua gerakan ilmu kesapa, dan yang ketiga gerakan ilmu sejarah Nah gerakan ilmu agama itu merupakan gerakan di mana di dalamnya itu berbicara, belajar, mengenai ilmu ilmu kelakuan Bagaimana? Alasan untuk cerita gerakan ilmu agama ini, ikat-ikat Pada masa itu, orang-orang yang di dinas kelima itu memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam umur bagian besar Berbeda banyak sekali ya Mungkin, para teman-teman sekarang dalam umur bagian besar itu, mengunjungilah kelimaannya itu sudah berlalu Beda pada saat itu, dimana mereka memiliki semangat yang kuat dalam umur bagian besar, hingga muncullah gerakan ilmu agama ini Yang kedua yaitu gerakan kiasafat Gerakan kiasafat itu merupakan gerakan yang berbicara mengenai keingunggungan yang cenderung untuk para kepedika Seperti, jelumat ketatika, jelumat ketat, jelumat ketat Terus, bagaimana ini memiliki apa? Yaudi, dan mungkin, setelah berbicara, masih banyak ya Harusnya ya Gerakan kiasafat itu, para nasa itu muncul di kamangkan Para ahli agama, kepaksa, harus belajar kiasafat Untuk menghadapi para kaum nasari dan juga kaum yang kudid Dimana, sebagai pelajar tentang kiasafat, bahwa kaum nasari dan kaum yang kudid itu Cenderung menggunakan logikanya Cenderung menggunakan alamat pikirnya Untuk memahami, untuk menerima, bahkan untuk mempercayai sesuatu Mereka itu cenderung menggunakan logikanya Nah, yang satu ini adalah gerakan ilmu sejarah Nah, gerakan ilmu sejarah, kami rasa itu betul sangat penting Mengingat dengan adanya sejarah, ilmu-ilmu agama itu bisa dikatakan berbukti adanya Nah, ilmu-ilmu agama itu menemukan riwayat Dimana riwayat riwayat itu adanya dalam gerakan sejarah atau dalam ilmu sejarah Nah, gerakan sejarah ini berbukti padahal saiku merupakan gerakan yang belum terjadi Membahas atau mengumpulkan mengumpulkan sejarah-sejarah Islam pada masa agresi maya Next Peradaban yang selanjutnya yaitu Ada peradaban pertumbuhan ilmu pengetahuan Dan juga ada pertemuan-pertemuan pemerintahan Nah, di sini ada beberapa catat ilmu pengetahuan dan kuku Atau ilmu memiliki pertemuan yang sangat besar pada masa agresi maya Yang pertama itu ilmu taksir, ilmu hadis, ilmu kira'at, ilmu nafuk, ilmu kaih dan kira'atri Dan juga ilmu sisi bahasa Teman-teman, dari pertemuan itu Dari pertemuan capat itu Mana yang paling teman-teman tertahui? Ilmu nafuk Apa? Ilmu nafuk itu? Ada terjawab Hah? Ada terjawab Pertemuan terjawab Tapi gak tahu ilmu nafuk itu apa? Gak tahu Gak tahu Ada yang lain pikir? Ilmu dari pertemuan itu ini Apa yang paling tertahui? Ilmu taksir pohon Ilmu taksir paham Ilmu taksir apa? Ilmu taksir paham 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 Kalian jauh-jauh Bajanya saat tertidur Oh iya Oh iya Jadi Jadi, aku coba lembut langsir, siapa lembut? Lembut tentang apa? Lembut tentang hadisnya Boleh, bisa. Bisa menghasilkan suatu hadis atau menghasilkan al? Al? Yang selanjutnya, lembut hadis Ayo Ini beruntung, ya? Ya, itu. Jadi, pada masa barat rumah yang satu itu Lembut hadis itu muncul karena terjadi proses kondifikasinya hadis Dimana maksudnya Maksudnya peradaban yang cukup pada ilmu hadis itu Ilmu hadis yang pada masa itu masih berupa lembakan Bayang dong ambaran masih berupa lembakan Dulu diumpukan Maka, para demam imam hadis yang telah kita sebutkan tadi Mereka membutuhkan hadis itu dalam semua bentuk muslim Nah, kisah itu Nah, ada pun ilmu kiroan Nah, menurut sejarahnya Ilmu kiroan itu merupakan ilmu Yang pertama kali berubah besar pada masa di bahasa lumayan Karena ilmu kiroan itu merupakan ilmu yang mempelajari mulai tata cara Bagaimana belajar ilmu al? Kiroan Kiroan Nah, yang selanjutnya ilmu maku Atau ilmu yang perlu pelajari tata cara atau masa? Arah Ilmu namu itu merupakan ilmu yang sangat penting pada masa itu Kenapa? Karena 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 masa di bahasa lumayan itu Banyak sekali orang-orang di luar para yang memasuki agama isya Gimana? Jika mereka ingin berkomunikasi dengan para umat muslim saat itu Mau tidak tahu, mereka harus belajar dengan masa Arab Karena Oleh karena itu Ilmu namu pada masa dimasuki lumayan tata muslim ini Memiliki perkembangan yang sangat besar Nah, selanjutnya ada ilmu sejarah yang geografi Dan juga ada ilmu sebuah bahasa Jadi kalian harus cekat ya Bagaimana untuk ini pada masa dimasuki lumayan yang tata muslim Karena selanjutnya ada Repartemen-repartemen pemerintahan Atau bisa disebut dalam Indonesia ini Bisa disebut dengan lembaga kebanyakan Di sini ada tiga Lembaga kebanyakan yang sangat berkembang pada masa itu Yang pertama ada Angidah Al-Girodi Yang kedua ada Angidah Melangani Dan yang ketiga ada Angidah Malani Mungkin teman-teman ada yang pernah denger kan? Sudah ada ketiga yang dulu Dulu Sama sekali dulu ya Oke, baik Jadi Angidah Al-Girodi itu menguatkan Lembaga kemulitahan pada bidang politik Oke Angidah Al-Girodi itu Memiliki fungsi Untuk memegang suatu wilayah kekuasaan Untuk melakukan suatu wilayah kekuasaan Dimana Yang perlu kita ketahui bahwa pada masa dimasuki rumah itu Terkenal dengan pengluasan wilayah kekuasaan Dan yang sangat luas Tinggal ke negeri Spanyol Atau Andalusia Nah yang selanjutnya ada Angidah Al-Girodi Angidah Al-Girodi itu Memangkan Lembaga pemerintahan pada bidang keuangan Dimana Angidah Al-Girodi itu Yang berfungsi Untuk mengatur Mengelola Keuangan negara Karena masa itu Nah Di dalam Angidah Al-Girodi Terdapat uang kebijakan Yang pertama Yaitu Angidah Al-Girodi Dan juga Pesari bagi rumah Angidah Al-Girodi Ada yang ada? Belum juga? Oke Jadi Angidah Al-Girodi itu Memang pakai Uang Pajak Uang Pajak Uang Pajak Jadi Rakyat Pada masa itu Diwajibkan pembayar kepada negara Atau bisa disebut dengan Uang Pajak Nah Uang Pajak itu Dari jam ke seluruh Sudah ada Teman-teman juga pada masa ini Nah Yang selanjutnya Namun selanjutnya Di bagi rumah Yang merupakan Uang Yang dikeluarkan oleh negara Untuk kepentingan negara Contohnya Uang biaya pengguna Uang biaya perang Uang biaya perang Uang bagi Dan juga lain sebagainya Oke Jadi berapa ya? Dalam Angidah Al-Girodi Yang ketiga Yang ketiga Dia ada Yang ketiga Yang ketiga Ada Adidah Malharbi Adidah Malharbi Adidah Malharbi Merupakan Lembaga Pemerintahan pada bidang pertahanan atau di Indonesia ini bisa disebutkan pertahanan nasional Indonesia polisi atau yang kece-kecehnya atau PP atau lain sebagainya kan tidak akan di Indonesia itu memiliki dua tugas pertama yang pertama untuk menjaga dan juga mempertahankan wilayah kekuasaan dari wilayah dari serangan kepada kaum nasrani dan juga kaum minyak terus fungsi yang kedua yaitu untuk memperluas wilayah kekuasaan di nasi wilayah jadi teman-teman di nasi wilayah itu menyebarkan agar bisa dengan cara memperluas wilayah kekuasaan berbeda dengan zaman sekarang jadi zaman sekarang dakwah bisa dilakukan dengan menggunakan gilet atau HP atau kemisalan kemisalan dari status beli-beli itu dan lain sebagainya nah pada masalah dikasih kekuasaan itu boleh dikara bergabungan dengan cara perang atau memperluas kekuasaan next setelnya ada satu lagi satu lagi yaitu memenai pusat-pusat kota yang menjadi peradaban yang menjadi peradaban di damasus ini teman-teman yang pertama ada kota kufah mengatakan darusnya atau kota kesir dan juga masyarakat yang enak jadi setelah kita setelah tadi saya membahas tentang dinasi wilayah khususnya peradaban yang berkembang di dinasi wilayah di damasus ini dari adanya teman-teman apa sih yang masuk otak kalian atau kalian pahami mengenai dinasi kemarin tersebut boleh ditulis nanti setelah itu karena kasih paham itu untuk dipahami telah berabadi kalian tulis memakai materi tadi tidak usah semua menurut pemahaman menurut apa yang kalian tangkap dari pekerasan tadi yang saya sampaikan jadi kita tunjuk untuk konversen hasilnya oke siap siap gak siap bagus siap makan dulu ya makan dulu gimana gimana aja sedikit juga gak apa-apa kasatnya masih kalau 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 satu kamu kan kalau masyarakat masyarakat kosmati kosmati kemarjaa yang kalian tanya tanya tentang dinasti kemarinnya jangan tanya sampai kemarin ya kemarin jangan tanya sampai kemarin Ayo, ayo, jangan laman, jangan laman Udah, tapi kalian maju ya Ayo kita harus belajar, kita bisa belajar Satu, dua, tiga, aku banyak Belah ya, jangan ada yang tulis lagi Jadi, sebagaimana bentuk pemahaman kalian, sampai mana sih, bagian-bagian dikasih kebanyakan pada hari ini, akan saya tunjuk? Ehm, mau semua atau perwakilan aja? Semua, semua ya? Yang pertama yang lagi tulis? Boleh, ayo? Oh, tiba-tiba aja, aku punya lagi sih. Semaju, yaudah. Jangan dong, kelihatan. Bacamanya, first. Terus? Terus, sudah percaya, di nanti kumaya dalam energi yang berada di kota dan langsung kebanyakan. Jadi, di nanti kumaya dalam mengambil abu, sopian atau sering mengambil sopian. Terus? Oke, teman-teman. Terus, tiba-teman. Terus, tiba-teman, ada yang terkenal. Terus, tiba-tiba, jadi kondisi mereka akan dapat. Atas, tiba-tiba,. Tiba-tiba, tiba-tiba. yang pemerintah dari tahun 41-250 di Jazira Arab dan setiapnya ini dikatakan oleh kemaujian di tahun 43-an pada tahun 41-an dan teman-teman sudah 10 tahun. Oke terima kasih. 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 Terima kasih.